Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran seni budaya untuk kelas 7 semester 1 yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda bisa dilihat pada halaman 3-9 selumuhnya saya mohon untuk subscribe dan like video ini agar bisa melanjutkan video selanjutnya disini menggambar flora sudah dijelaskan pada video yang lalu yaitu kita mengambil motif dari berbagai macam bunga nah sebetulnya flora itu banyak sekali jenisnya bisa dari bunganya, tangkainya, pohonnya, daun, juga buah nah seperti ini, ini ada sketch atau rancangan gambar untuk jambu ini namanya jambu monyet ini, ini bentuknya lalu ini ada bijinya ya, perhatikan ini bentuknya seperti ini lalu yang kedua ini ada jambu air jambu merah atau jambu air sama kita buat dulu sketchnya lalu ada buah mangga dan juga ada terong, ini buah terong ini nanti untuk seperti ini bisa dicoba dengan diwarni dengan crayona seperti ini ini ada jambu, ini jambu monyet, ini terong, ini ada jeruk, terong lagi, dan ini ada mangga untuk bisa mencapai karya-karya seperti ini kita seharusnya mencoba dulu membuat sketch-sketchnya lebih dahulu kita perhatikan sketchnya, ini saya menggunakan pensil kita buat punya seperti ini nah ini untuk jambu saya ulang bisa juga menggunakan spidol gunakan spidol terus saja kamu mencoba berulang-ulang sampai merasa puas bisa juga menggunakan crayon seperti ini, crayon nah ini bentuk jambu dan bentuk-bentuk lain misalnya seperti terong ini kita coba terus misalnya jambu ini teknik ini digunakan terus-menerus nanti setelah kamu bisa melihatkan bentuk seperti ini tinggal bisa memberi warna atau juga bisa praktek menggunakan pensil ini karya dari hasil menggunakan alat pensil pensil B jadi pensil B untuk menggambar seperti ini sangat mudah dan hasilnya hitam ini pensilnya pensil B nah mungkin untuk teknik mau warna yang seperti ini ambil saja crayon yang kamu butuhkan contohnya seperti ini bisa langsung tanpa sketch kita coba nah ini lalu diwarna nah seperti ini ini ada tangkainya ditambah dengan yang warna agak tua tepinya nah ini sudah tambah jambu satu lagi gosok terus pakai crayon kamu pilih warna yang kamu sukai nah sudah jadi setiap ini kasih warna yang lebih tua yang lebih gelap nah ini sudah bentuk jambu langsung jadi dan berwarna misalnya untuk menggambar buah perong nah ini kamu skip langsung menggunakan crayon tidak usah ragu silahkan coba saja terus menerus nah ini sudah mulai membentuk buah perong buah perong jadi yang namanya flora itu bukan hanya bunganya saja yang bisa diambil sebagai OPE gambar namun bisa buahnya bisa akarnya bisa daun tangkainya nah jadi gambar terong nah silahkan selalu mencoba teknik-teknik seperti ini kamu pelajari terus jangan lupa selalu berlatih berlatih dan berlatih sekian dulu video kali ini dan jangan lupa like dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati